Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Keling Lele di video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan sahabat kita yang menurut saya gak masuk akal karena pertanyaannya begini tapi meskipun gak masuk akal kita paksa masukkan aja dan hasilnya nanti gimana oke pertanyaannya seperti apa bang ada senior saya yang mengatakan untuk ngobatin lelek kembung apa bener harus dikasih tolak angin dan itu ya bener kalau kembung harus dikasih tolak angin kalau batuk harus dikasih konidin kalau sakit gigi dikasih oskadon dan sakit kepala kasih bodrek saja oke dan sebelum kita lanjut ke pembahasan jangan lupa subscribe, like, komen juga lanjut oke sahabat yang tadi dari awal video kita sudah baca apa namanya kita sudah baca pertanyaannya lele yang kembung itu apa bener harus dikasih tolak angin dan dari komen video saya ini kan dari komen video nih sebenarnya dalam waktu beberapa minggu mungkin lama saya abaikan lah karena bukan diabaikan maksudnya saya kasih respon makasih saja seperti itulah cuman saya gak tertarik untuk membahas ini karena bagi saya apa ada gitu lelek kembung kasih tolak angin apa ada gitu pertanyaannya tapi saya pun harus cari tahu lagi dan setelah saya ketemu sama sahabat-sahabat yang lain saya ngobrol lah eh ada sahabat kita di komen yang menanyakan apa bener itu lelek kembung harus dikasih tolak angin dan beliau jawab dan memang ada itu dia bilang di konten youtube lah memang di youtube itu ada yang membahas lelek kembung itu dikasih tolak angin saya cari-cari ya memang ada yang membahas itu jadi akhirnya saya pun tersenyum tersenyum sendirilah macam tersenyum sendirilah seperti orang apa itu ada lelek kembung harus dikasih tolak angin dan sekalian kalau sakit kepala saya bilang kasih bodrek kalau sakit gigi ya kasih obat sakit gigi dan lain sebagainya masih banyak-banyak lagi obat jangan takut kekurangan obat obat masih banyak cuman kan pertanyaannya nih apakah gak ada obat yang dihususkan untuk hewan untuk lelek khususnya untuk ikan lah khususnya apa gak ada jadi sebenarnya begini sahabat kita kita kan sebagai manusia tentunya mempunyai intelijen yang luar biasa coba coba cobalah kita berpikir itu kan tolak angin untuk manusia kita kasihkan ke lelek apakah boleh kalau pertanyaannya boleh itu boleh boleh lelek itu di dalam bak mau dikasih apapun boleh gak ada yang larang lelek lelek kamu yang kasih kamu mau hidup mau mati itu lelek ya terserah kamu tapi kalau pertanyaannya boleh ya boleh tapi kalau ada lagi yang pertanyaan benar atau tidak saya tidak membenarkan yang pertama kita salah mengaplikasikan obat meskipun meskipun nih ada beberapa obat yang untuk manusia dikasih ke hewan contoh kayak saya sendiri memakai contoh nih kayak super tetra antibiotik kan itu lebih lebih spesifiknya antibiotik kalau saya biasanya untuk pengiriman benih yang simple lah yang simple itu seperti tetra saya pikir simple dan itu pun saya gak mempublikasikan takutnya apa takutnya ada pemahaman pemahaman yang gak memahami secara pasti akhirnya nanti disalahgunakan lagi seperti itu dan nanti dia tanya dari siapa oh dari si keling kan seperti itu maksudnya jadi itu wabil khusus kepada binaan-binaan saya tertentu yang saya kasih tau lah kalau sebaiknya yang saya sarankan itu obat-obat yang memang diperuntukkan untuk lele jadi kita jangan berlebihan lah jangan berlebihan dan kalau ada pertanyaan loh kok ngomong jangan berlebihan kok kamu sendiri memakai super tetra untuk antibiotik itu ada beberapa alasan yang pertama untuk simple karena bawahnya saya simple kan kadang-kadang kalau misalkan benihnya cuman 10 ribu ke bawah lah 10 ribu ke bawah gak sampai ratusan ribu contohnya cuman 5 ribu 6 ribu 3 ribu bahkan 2 ribu kan saya bawa motor bawa kompan dan saya di kantong bawa obat seperti itu jadi untuk simple gak repot kayak harus bawa obat-obat yang dibotol atau serbuk yang harus dilarutkan ini tuh enggak itu saja sebenarnya tapi kalau fungsi selama itu untuk antibiotik itu sebenarnya fungsinya sama dengan antibiotik antibiotik lainnya seperti itu jadi kalau saya mengatakan ini benar atau tidak itu saya enggak membenarkan enggak membenarkan karena akhirnya nanti banyak orang salah mempersepsikan soal obat-obat ya ini baru tolak angin bisa jadi iya bisa jadi enggak tapi nantinya kan bisa jadi obat-obat untuk manusia yang apa namanya yang lebih hebat dosisnya atau mungkin berefek karena ada juga yang menyalahgunakan contoh nih budidaya ikan nila kalau dulu kan ayak pakan yang monosek sekarang enggak tahu nih tapi saya rasa enggak ada sekarang karena tidak diperbolehkan karena binihnya binih lokal binih yang tidak bagus lah binih lokal binih yang literan karena kalau binih nila yang bagus itu enggak ada yang literan sahabat semuanya dihitung ekor per ekornya berapa rupiah seperti itu kalau yang yang bagus lah yang berkualitas karena kan kebanyakan kita ini mau modalnya kecil untungnya besar maka kita memakai benih lokal dan sementara benih lokal baru dua bulan belum juga besar sudah matang gonat sudah bertelur bahkan sudah beranak kalau nila kan begitu kalau benihnya kurang bagus bibitnya kurang bagus memang dia belum cukup umur untuk panen malah dia beranak malah dia berkembang biak sendiri itu kekurangannya nila jadi makanya dari situ adalah inisiatif beberapa daripada sahabat kita lah boleh dikatakan begitu dia menggunakan obat yang untuk supaya nila itu tidak mempunyai anak dan itu saya tidak mau sebutkan takut ada yang menyalahgunakan juga tapi yang jelas itu penyalahgunaan obat makanya dalam setiap obat biasanya di situ disertai dengan harus dengan resep dokter oleh karena pak oleh karena takutnya ada hal-hal yang seperti itu itu maksudnya jadi kalau pertanyaan boleh ya boleh terserah ikan-ikan sahabat mau dikasih obat sama sahabat juga mau berhasil atau tidak pun itu terserah tapi kalau pertanyaannya membenarkan itu tidak benar itu tidak benar itu salah dalam mengaplikasikan karena yang saya takutkan nantinya merembet kayak-kaya zaman sekarang kan manusia sudah banyak salah mengaplikasikan beberapa obat ataupun media-media yang dikeliru seperti komik nah ini kan sudah bukan rahasia lagi orang komik untuk obat batuk malah dia diminum secara berlebihan ya jelas mendem lah terus lem seperti itu ada istilah di beberapa daerah ngelem karena apa itu kan bukan untuk itu kita perlakukan untuk hal lain itu makanya disitu dikatakan penyalahgunaan obat makanya dalam setiap obat disitu pasti akan ditulis harus dengan resep dokter takutnya membahayakan dan itu salah satu yang membahayakan seperti itu jadi kalau menurut saran saya oke sahabat jangan berlebihan jangan berlebihan yang sehat sehat aja emang kalau yang begitu yang gak sehat ya sudah ikannya kembung gak sehat manusianya juga saya anggap gak sehat juga gak sehat dalam menerapkan yang seharusnya seperti itu karena yang saya bilang jenis obat apapun ada untuk penyakit apapun ada yang penting kita mau bertanya itu saja oke sejauhnya sahabat paham jadi akhirnya saya pun harus menjawab juga karena yang saya takutkan karena itu yang namanya publik beritanya ada di youtube jadi saya pun gak bisa membatasi karena manusia mempunyai hak yang sama untuk menyampaikan opininya jadi untuk siapapun yang mempunyai opini ya silahkan tapi setidaknya kita sebagai audiens kita harus cermat dalam memilah memilih semua informasi itu maksudnya oke sekian dulu untuk pembahasan kali ini ini yang kalau saya anggap sebenarnya gak penting tapi kalau mengingat efek dalam jangka panjang ini penting juga harus dibahas jadi saya pastikan ini tidak benar oke untuk menghubungi saya bisa di nomor assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih